Intro Pemirsa olahraga setiap hari tak hanya bisa membuat tubuh kita terlihat sehat dan bugar saja ya namun rutin melakukan gerakan push up di sela-sela waktu olahraga Anda akan bermanfaat untuk menguatkan otot kita tak hanya otot tangan saja namun nyatanya banyak otot lainnya yang juga berpengaruh dari gerakan olahraga ini selain ampuh membakar kalori push up juga bisa menyehatkan jantung Anda lho selain itu gerakan push up bisa membakar 7 kalori setiap menitnya wah bayangkan jika Anda bisa melakukan gerakan ini selama 5 menit saja tentu bisa memangkas lemak di tubuh kita ya pemirsa push up bisa menjadi olahraga pilihan Anda karena push up bisa dilakukan dimana saja lalu apalagi ya manfaat lain dari push up benarkah bisa memperkuat otot hingga mencugah osteoporosis berikut simak jawabannya bersama dokter di studio waduh push up satu tangan nih apakah dibenarkan atau tidak jadi olahraga kali ini kita akan membahas tentang push up mungkin sering kita lakukan ya hal yang simpel tapi apakah benar atau tidak dan apakah berpengaruh terhadap kesehatan iya betul sekali dokter nah tadi dokter kita sempat ngeliat ya tayangan tadi ini katanya push up dapat meningkatkan kesehatan jantung dokter ini fakta atau mitas dok? ini fakta fakta jadi sebetulnya olahraga push up itu kan menguatkan otot-otot ya tapi kalau menguatkan jantung itu bonus tapi ada satu olahraga lagi yang sebetulnya tujuannya memang ke arah penguatan jantung yaitu olahraga aerobik jenisnya jadi kalau kita pengen memang niatnya menguatkan otot jantung paru gitu ya pernafasan kita sebut sebagai olahraga kardio kardio ya dokter karena kita itu akan meningkatkan PO2 max level kebugaran jantung paru nah kalau push up lebih ke arah kekuatan otot sebetulnya tapi bonusnya memang ada juga penguatan ke arah jantungnya oke dan tadi ternyata banyak banget jenis-jenis push up ya dokter Eklos ya nah dokter ada push up ada dasar-dasarnya ya sih dok apakah tangan terkepal atau tangan tertutup sebaiknya disarankan oke kalau untuk teknik ya sebaiknya memang tangannya terbuka oh terbuka yes tangan terbuka dan biasanya kalau tangan itu kita biasanya gitu ya kita kan ada alas nih alasnya entah lantai entah meja entah dinding ya bervariasi apapun itu kita usahakan jangan tegak lurus seperti ini kenapa? karena saat kita nanti badan kita turun ke bawah itu nanti malah pergelangan tangannya yang lebih banyak mendapat efek kekuatannya benturannya disini gitu loh jadi sebaiknya? tumpuannya jadi sebaiknya agak sedikit miring dokter oh gini dong jadi sedikit miring kenapa? karena lihat lengan kita ini humerusnya tulangnya ikutin arah apa namanya biomekaniknya tuh lebih nah jadi saat kita mendorong dan menarik itu ya mendekat menjauh ini sebaiknya bertumpu dengan sedikit miring mengikuti arah lengan nah ini yang banyak sekali orang kurang paham ya sebetulnya gitu loh ya oke nah dokter tadi kan dokter bilang sebaiknya dengan tangan terbuka betul ya nah tapi ini fakta atau mitos nih dokter? katanya kalau push up dengan tangan terkepal ini berbahaya bagi syaraf dan juga retina mata ini fakta atau mitos dok? ini mitos oh mitos ya sebetulnya mitos kenapa? karena bahayanya sih bukan itu sebetulnya ya lebih banyak kalau kena diaf apa tadi syaraf mata retina dan sebagainya itu kalau kitanya ngeden oh ngeden? iya ngeden itu artinya nahan nafas gitu ya selama kita melakukan kita nahan nafas terus nah itu kan bahaya ya jadi tekanan intraabdominal jadi tinggi tekanan intrakranial juga meningkat tekanan di dalam kepala maksudnya tekanan di dalam perut juga meningkat nah itu yang bahaya tekanan di dalam bola mata juga meningkat oke nah ini yang bahaya memicu ya? mengedennya jadi bukan ngepalnya tapi biasanya kan kalau kita pusat ada ngeden-geden gitu ya? iya 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 itu gimana dokter tekanan ngedennya itu maksudnya bisa di dalam bahaya itu gimana? jadi misalnya gini kalau kita dalam satu balikan itu terus aja nahan nafas gitu ya ya itu yang berbahaya tapi kan kalau ngedennya itu di akhir aja atau makanya pas lagi pusat itu kita harus tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas gitu jadi memang diusahakan tuh gak ada porsi ngeden yang berlebihan gitu loh mas gitu loh dok ya harus ditahankan ya betul oke nah dokter ini ada fakta mitos lagi nih katanya pusat dapat membuat dada bidang oh kalau itu sih pasti fakta fakta ya fakta wah bidang-bidang nih dok gimana caranya dokter bagaimana caranya pusat dan bagaimana melakukan pusat dengan benar dan bagaimana membentuk dada bidang kali ya betul oke dokter kita akan membahasnya saksikan pemisah setelah yang satu ini terima kasih 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 terima kasih